Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar kan moto kali ini kita akan sedikit berbagi tips bagaimana caranya untuk menyetel rim tangan agar tidak perlu tinggi ya kadang kita temukan mobil posisi rim tangannya ketika kita ingin parkir kita tarik itu sampai tinggi sekali, bahkan hampir tegak ya itu dipengaruhi oleh setelan ini ini setelannya, ini kita lihat jadi untuk menyetel ini kita harus melepas drumnya ini terlebih dahulu lepasnya ban ya, dilepas ini kunci rodanya dongkrak dan juga untuk membersihkan ini bisa menggunakan kuas ataupun yang lain ya kita bersihkan ini adalah kotoran debu dari ataupun kita bilang residu ya, dari ini ya kampas rim yang terkikis lekat ya ini bisa kasih kita mending aja oke, poin yang pentingnya disini untuk menyetel ini ini kiri kanan sama jadi ini kita contohkan di satu isi saja untuk menyetel ini diperlukan alat untuk menolak ya ini satu sebelah kiri dan sebelah kanan ya tadi menggunakan kunci roda dan juga bawaan dongkrak dari agia itu sendiri ya jadi ini kita taruh pada sisi kita letakkan ya pada sisi kiri dan sisi kanan seperti ini lalu kita dorong sampai disini berbunyi dia akan menimbul kami tuk 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 dia nanti akan naik ya ini kita perhatikan saat sekarang ini posisinya seperti itu kita contohkan ya ini yang kita contohkan cara untuk menyetelnya ya kita tolak ya kita bunyi dorong aja oke kita bunyi di teman sudah bergerak ya jika lebih bisa didorong kembali nah ini sudah kita lihat disini yang tadinya pada bagian ini ya jadi rata ini sudah sedikit keluar ya kita tes juga dengan rumnya apakah sudah pas atau belum ya bisa di geser kita selalu kelebihan nah ini kira-kira sudah oke ini karena dia jangan juga terlalu keluar testelnya nanti macet ya ataupun tergesek jadi tidak bisa juga dia perlu sedikit saja di dalam keluar agar ketika kita tarik rintangan langsung ataupun dekat ini ya rintangnya ya oke selesai ini sudah kalau kita bersihkan ini tidak perlu kebaut ya karena tidak keras kebetulan ini jika susah dibuka disini ada tempat dorong ya menggunakan baut kecil cuma tapi jika dia biasanya jarang macet tinggal di jokah sedikit saja pakai alat bantu ini bisa aman ya keluar deh langsung tapi jika rimanda macet misalnya ada suatu ketika dan berobos air segini misalnya ya kan langsung mobil lama dipakai dan tiba-tiba dari belakang macet ini untuk buka drum ini harus pakai baut disini mendorongnya ya oke kita bersihkan lebih dahulu ini penting abu-abunya kita hilangkan ya walaupun tidak 100% bersih karena kita tidak ada kompresor ya namun jika menang kompresor juga harus hati-hati sampai abu atau residu ini ya bisa dari hampas rim yang kikis ini terhirup ya bahaya ini kita kasih sedikit air sabun ya ini sabun colek kita gunakan kita gunakan kemudian dalam dari rim promolnya sekalian mungkin sejarahnya lebih cepat lima ya namun ketika mau dipasang perhatikan ininya harus kering ya dalam-dalam ini usahakan kering agar tidak dibukarkan oke perhatikan tembukarkan nanti macet pula alik rimnya juga Anda rim tangan dan mobilnya simpan jadi kamu pakai tiba-tiba rimnya macet ya kalau sudah tertunggi sebahaya saya pakai ambilnya kan kita masukkan juga ke dalamnya kita sudah bersih di drum sekalian ini kita juga ini perlukaan ataupun bagian luar ini jadi lebih bersih dan cantik kita masukkan ini ini cara sederhana dan bisa dilakukan di rumah ya mestinya dongkrak kan ada bawaannya kefirotan juga ada bawaan dari mobil setelanya tadi kita juga menggunakan hal-hal-halat dari mobilnya susah ya jadi ini kita kasih sabun jolek saja oke kita buyur berkurang torannya oke tadi ketika ini sudah kita setel pastikan dari setelan yang kita lakukan sama kiri kanan dan juga sudah kita bersihkan tadi kita menggunakan sabun jolek kita buyur ya setelah itu kita lap ya tunggu hingga bersih dan kering selanjutnya tes juga nah ini kan sebelum dipasang roda kita tes lebih dahulu ke dalam apakah masih tinggi atau sudah rendah ya tes standarnya sekitar 45 derajat ya jadi saya rasa itu aja tips dari kami untuk menyetel ya rim tangan ataupun rim belakang dari mobil agia layla sigra kalia ataupun mobil lainnya yang memiliki sistem yang sama ya yang menggunakan drum belakang dan rim tangan belakang ya yang manual yang elektrik mungkin berbeda caranya oke ini dulu untuk pertemuan kali ini ataupun untuk video kali ini terima kasih terakhirnya jangan lupa dukung channel ini jika ada pertanyaan silahkan pada kolom komentar ya terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh mungkin ada sedikit kurang jelas jadi sebelum kita setel sebelum kita setel tadi sebelum kita tolak ini kiri dan kanan ini dua tadi ini kiri dan kanan ini tadi sejajar ya kalau sekarang kan posisinya yang kanan ini lebih keluar jadi ini indikatornya yang harus kita perhatikan dan jika ketika penyelan ini terlalu keluar ini bisa kita masukkan lagi dengan cara didekan ya disini didekan masuk ya oke itu saja